Penanggung jawab unian sementara Suswini, Distrik Manukwari Timur, membanta pernyataan PLT Kepala BPWD Manukwari yang menyebut adanya pengutuhan liar terhadap warga penghuni untara. Agustinus Rembekwan menyatakan dana pemberian warga itu dilakukan secara sukarela untuk perbaikan bangunan. Penanggung jawab unian sementara Untar Suswini yang terletak di Distrik Manukwari Timur, Agustinus Rembekwan, membanta pernyataan pelaksana tugas Kepala BPWD Kabupaten Manukwari yang menyebut adanya aksi pengutuhan liar di Huntara. Agustinus mengatakan aksi pengutuhan liar yang telah disampaikan ke media dan beberapa masyarakat sama sekali tidak pernah dilakukannya terhadap warga penghuni Huntara Suswini. Namun dirinya mengatakan penghuni Huntara memberikan dana secara sukarela tanpa ada paksaan. Dana pemberian penghuni Huntara itu tidak digunakan secara pribadi namun digunakan untuk kepentingan bersama seperti perbaikan instalasi kabel maupun untuk kebutuhan air bersih serta perbaikan beberapa bagian Huntara yang telah rusak. Itu tidak ada? Tidak pernah. Jadi kalau ada yang bilang, saya katakan bahwa penarikan-penarikan itu tanggung jawab saya karena ada kekurangan yang saya harus lakukan. Perbaikan seperti instalasi yang ada itu saya harus selesaikan dengan kontraktor. selesai ada beberapa termasuk kabel yang ada ini yang sampai ke bawah dan banyak hal yang saya buat itu. Itu secara sukarela dari masyarakat? Itu sukarela. Tidak ada penghutan yang ada yang bilang sampai 1-2 juta itu tidak ada? Bapak sama sekali. Itu tidak ada. Sebelum masuk ke dalam rumah union sementara ini? Ya itu mereka yang istilahnya ucapan terima kasih. Sehingga saya dinilai begitu kan saya rasanya. Memang saya tidak punya hak untuk meminta karena bukan aset saya. Agus meminta kepada pemerintah Kabupaten Manokwari untuk dapat memberikan haknya sebagai penanggung jawab Huntara Susweni selama 3 tahun karena ia telah bekerja dan dipercayakan untuk menjaga aset milik PMK Manokwari itu. Bahkan Agus juga mengatakan sebelum 30 November ia akan mengeluarkan warga yang menempati Huntara tanpa melibatkan bantuan Satuan Polisi Pemameraja Kabupaten Manokwari. Justru itu kemarin saya kata sama Pak Seikman supaya kalau memang mereka curigai saya pemerintah selesaikan hak saya ini. Secara mahasiswa. Sekitar berapa itu Pak Pak? Jadi satu tahun hanya 51 juta. Itu pertahun. Jadi saya sudah rawat selama memanjalan 3 tahun ikat kita kalikan 150 saat ya 51 juta kali 3 tahun. Saya minta PMDA harus selesaikan. Agar PMDA jangan suruh-suruh Satol PP datang tentu. Nanti saya suruh mereka keluar. Sebelum tanggal 30 mereka sudah bisa keluar satu persatu sampai aset ini kosong. Namun ada 50 kakak yang saya tahan itu saya sudah konsultasi di 4 desa. Dan lahan yang saya sediakan adalah 1 hektar setengah. Saya sudah beritahu untuk Kepala BNBB Provinsi dan Kabupaten. Sebelum mereka pindah lahan itu saya bersihkan untuk mereka harus direnovasi ke sebelah. Apabila Huntara Susweni nantinya akan dibongkar Agus Rumbekwan hanya meminta agar PMK Manukwari dapat memberikan bahan bangunan bekas Huntara tersebut untuk dipergunakan kembali karena ia bersama Kepala Kampung Susweni telah menyiapkan lahan seluas 1 hektar bagi 50 kepala keluarga yang saat ini masih menempati Huntara Susweni. Sebelumnya pada 2 Oktober pelaksana tugas Kepala BPPD Kabupaten Manukwari Johannes Jaftron menyebut adanya aksi pungutan liar di Huntara Susweni. Berdasarkan informasi pungutan liar tersebut berapa penarikan uang sewa yang dilakukan oleh Oknum RT setempat. Nominalnya pun bervariasi mulai dari Rp 1.500.000 hingga Rp 2.000.000. Natalindo Kerewai mengembarkan.